Umar bin Hattah seorang halifah yang sangat peduli sama rakyatnya karena Umar juga cukup panjang masa pemerintahannya dia pernah mengatakan ini la akrahu an aral rajula sabah lalan la fi amali dunya wala fi amali akhir aku tuh benar-benar membenci melihat seorang laki-laki yang pengangguran tidak dia mengerjakan kerjaan yang menghasilkan manfaat duniawi tidak pula mengerjakan pekerjaan yang menghasilkan manfaat akhirat jadi kondisi dia itu tidak menghasilkan manfaat buat negerinya buat dirinya, buat keluarganya gak ada manfaat yang dia kerjakan untuk dunia gak ada gunanya dan akhirat juga tidak Umar gak suka jadi muslim itu harus dalam kondisi yang bermanfaat baik buat dunia atau buat akhirat kalau nganggur di rumah anak cari pekerjaan gak dapat pekerjaan engkau bisa berangkat ke masjid ngapain bersih-bersih masjid engkau dunia gak dapat akhirat dapat mungkin dengan engkau bersih-bersih masjid ngepel masjid bersihin kamar mandinya masjid tempat wudunya masjid disikat semuanya mungkin pihak masjid heran ngapain kamu kesini saya gak ada kerjaan dunia maka saya kerjaan akhirat jadi ada yang dikerjakan selalu handphone kita nih ini paling banyak menyita waktu kita baik dengan membaca atau menonton yang kadangkala kalau ditanya engkau habis menonton film orang dua jam tanya dapat apa apakah engkau dapat manfaat dunia dapat uang yang membuatmu jadi eh semakin kaya atau engkau dapat akhirat setelah nonton semangat ibadahnya naik kadangkala gak dapat apa badannya gak sehat anak-anak kecil dulu masya Allah anak-anak tuh ketika main bola ketika main kejar-kejaran ada dapat manfaat mereka fisiknya itu semakin sehat jadi ada manfaat duniawi hatinya juga senang tapi kadangkala banyak sekarang pekerjaan-pekerjaan kondisi orang itu nganggur makanya Umar benci banget ngeliat seorang yang seharusnya jadi itu produktif kalaupun dia ngelamar kerja gak ada kerjakan yang lainnya untuk akhirat gak ada istilah muslim itu nganggur terima kasih terima kasih terima kasih